Dalam seminggu terakhir Brigade Al-Qasam meluncurkan serangan hingga 57 kali. Serangan ganas sayap militer Hamas itu pun diklaim menimbulkan kerugian besar bagi Zionis. 53 perwira dan tentara HIDEF tewas serta 68 kendaraan militer Zionis hancur dalam serangan tersebut, dilansir dari Almayadeen. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qasam, Abu Obeida. Pada Kamis 25 Januari 2024, menurut Abu Obeida, pejuang perlawanan kelompok tersebut melakukan 57 operasi berbeda selama. Seminggu terakhir, yang mana serangan tersebut membuat 53 perwira pasukan pertahanan Israel, HIDEF, tewas bergelimpangan. Dalam pernyataannya, Abu Obeida juga mengungkapkan bahwa Al-Qasam menembaki 9 tentara Israel. Pasalnya, di periode yang sama, Al-Qasam pun berhasil meledakan 68 kendaraan militer Zionis. Selain itu, Abu Obeida juga mengaku bahwa 4 rumah dan 2 terowongan sengaja diledakan ketika HIDEF menerobosnya, akibatnya para tentara Zionis itu pun tewas tertimbun. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.